Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Polisi terpaksa menembak mati pelaku karena mencoba melawan petugas dengan senjata tajam saat diringkus di kawasan Jalan Wijaya Blok M, Jakarta Selatan. Sebelum dilakukan penangkapan, polisi telah menunjukkan foto pelaku kepada korban. Pelaku merupakan residivis pengenayaan dan perampasan dan keluar dari penjara pada November 2014. Tadi siang pukul 12, kita identifikasi pelaku ada di daerah Seripi, menggunakan motor, kemudian kita suruh berhenti, dia tidak mau berhenti, bahkan mempercepat jalannya motornya. Kita kejar dan bisa kita hentikan di daerah Wijaya belakang pada saat kita pepet, tersangka melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sebilah golok. Aparat Polres Metro Jakarta Pusat terus mendalami kasus tewasnya warga Johar Baru yang tertembak dalam tawuran pada Kamis Dini hari kemarin. Untuk menangkap pelaku, polisi telah memeriksa delapan saksi yang berada di lokasi kejadian. Polisi kini sudah mengantongi identitas pelaku penembakan. Untuk mengantisipasi penanggulangan bencana banjir di wilayah Ibu Kota, sebanyak 15.000 personil dari Kepolisian Polda Metro Jaya disiagakan. Nantinya para personil Kepolisian ini bergabung dengan Satga secara terstruktur dan bertugas di berbagai pos untuk mengevakuasi dan membantu para korbanan banjir. Dengan semakin banyaknya petugas yang terlibat, diharapkan akibat bencana banjir di Ibu Kota dapat diminimalisir. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.